Intro Mengusah di bawah guliran hujan, para pendemo akan melakukan orasinya di depan kantor pemerintahan kota Bata Anda bisa menyaksikan pagar kawak bersih itu tidak diusahkan oleh aparatan hujan Sampai apa liputannya? Aksi demonstrasi ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSBMI Kota Batam Kembali bergulir dalam menyuarakan aspirasinya tentang 3 poin tuntutan mereka kepada wali kota Batam dan DPRD Kota Batam Untuk disampaikan ke pemerintah pusat yang dianggap tidak berpihak keburuh Di dataran Kuputri atau di depan kantor pemerintah kota Batam yang dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 2 Oktober 2019 Hingga pasien menjadi meninggal, ini kewenangan pemerintah kota Batam, rumah sakit timutnya, diawas yuk Jangankan pemerintah kesehatan pemerintah saat ini tidak pernah berpihak pada kaum buruh, kaum pekerja betul Di bawah guyuran hujan, para pendemo terus melakukan orasinya hingga wali kota Batam Haji Muhammad Rudi Yang baru saja dilantik dan akan serah terima jabatan Ex-oficio Kepala BB Batam menemui mereka Setelah saya ikuti semua, kita tanah tangan, sudah saya tanah tangan Tidak ada satu hal, tempat seksoral yang pengusaha tidak pernah hadir Saya sudah katanya Kepala Binas, Rabu bukan panggil, kita undang Yang bisa panggil beliau, secara hukum saya tidak boleh memanggil, kasat-kasatnya Tapi Rabu akan saya undang, kalau tidak mau juga, kasih saya tanah tangan Dalam orasinya, buruh menolak rencana kenaikan iuran BPJS sebesar 100% Menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Dan menagi janji Presiden Joko Widodo Untuk merevisi peraturan Presiden PP78 tahun 2015 tentang upah minimum Aksi demo ribuan buruh ini dikawal oleh sekitar 600 orang personil kepolusian dari Pol Dekepri dan Pol Resta Barelang Dan aksi berlangsung dengan lancar dan damai Anton Zakoto melaporkan dari Batam Kepulauan Rial Terima kasih telah menonton!